Kesadian tengah melanda Stefana Arinda, rumah yang telah ditempatinya selama bertahun-tahun rusak akibat terkena imbas kebakaran hebat gudang JNE di Jalan Raya Pekapuran, Cimanggis, Kota Depok. Posisi rumah Stefana sendiri memang berbatasan langsung dengan tembok gudang JNE yang terbakar tersebut sehingga menjadi satu di antara bangunan yang terdampak paling parah. Saat tujadian Stefana mengatakan dirinya mendengar suara dari arah lantai dua luar rumahnya. Awalnya ia sempat berpikir bahwa suara tersebut disebabkan dari hewan musang yang berkeliaran di atap seng gudang JNE. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Dwi Putra Kesumaya akan melaporkannya. Silakan rekan Putra. Baik, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Terus bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di lokasi gudang JNE yang terbakar hebat pada Selasa tanggal 12 September 2022, dini hari. Kebakaran ini juga berimbas kepada sejumlah bangunan dan rumah warga yang ada di sekitar lokasi dan hanya berjarak beberapa meter. Salah satunya adalah warga bernama Stefana yang mana atap rumahnya hancur akibat terkena kobaran api. Ketika kejadian ia mengatakan bahwa awalnya ia sempat mendengar suara berisik dari arah lantai dua rumahnya. Namun ia mengira suara tersebut berasal dari hewan musang yang memang kerap melintas di atap seng gudang JNE yang terbakar ini. Ia pun mengecek sumber suara tersebut dan mendapatkan bahwa api sudah membumbung tinggi di hadapannya. Karena di lenda kepanikan ia pun mencoba untuk keluar bersama suaminya berserta dua anaknya masih di bawah 10 tahun. Tak terfikirkan olehnya untuk menyelamatkan harta dan benda karena yang terpenting baginya adalah nyawa keluarganya. Beruntung Stefana dan suaminya serta dua anaknya masih berusia di bawah 10 tahun berhasil menyelamatkan diri dan lolos dari kejadian waktu ini. Bisa saya sampaikan juga bahwa kejadian ini Stefana mengatakan bahwa dirinya mengalami kerugian hingga puluhan juta yang mana surat-surat berharga. Kemudian perhiasan, hangus terbakar di alapsi obaran api ini karena tidak sempat terselamatkan. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!